Terima kasih telah menonton Menghadapi lawan yang terkenal dengan cara bertahan yang fenomenal Menghadapi pemain dengan tipe menyerang yang sangat tanggur ini Tigran Petrosyan tetap tampil tenang dan akhirnya berbuah kemenangan Langsung saja kita simak partainya antara Geri Kasparov menghadapi Tigran Petrosyan Kasparov memulai permainan dengan D4 Dibalas oleh Tigran Petrosyan dengan D5 Setelah C4 dibalas dengan D pukul C4 Kuda F3 dibalas dengan kuda F6 Dan setelah E3 Petrosyan membalas dengan gajah G4 Variasi Larsen Gambit Menteri diterima Gajah pukul C4 dibalas dengan E6 Dan setelah H3 dibalas dengan gajah H5 Setelah kuda C3 dibalas dengan A6 Dan kali ini Kasparov melanjutkan dengan langkah agresif G4 Kasparov terkenal dengan permainannya yang agresif Langkah normal disini adalah Rokade atau gajah B3 Setelah gajah G6 Kasparov melanjutkan dengan kuda E5 Dan setelah kuda BD7 Kasparov melanjutkan dengan kuda pukul gajah Dan dibalas oleh hitam dengan H pukul kuda Jika F pukul kuda maka datang Menteri B3 Tekanan putih sangat kuat Kali ini Kasparov mengalihkan gajahnya kembali ke petak F1 Dengan rencana Vianceto gajah ke petak G2 Dan setelah C6 Kasparov melanjutkan dengan gajah G2 Dan setelah Menteri C7 Kasparov melanjutkan dengan Rokade Petrosyan membalas dengan gajah E7 Kasparov melanjutkan dengan langkah F4 Lagi-lagi ciri khas dari Kasparov yaitu permainannya yang agresif Langkah normal disini adalah E4 atau gajah D2 Hitam membalas dengan kuda B6 Dan putih melanjutkan dengan G5 Dan setelah kuda FD7 putih melanjutkan dengan Menteri G4 Lagi ciri khas dari Kasparov yaitu pergerakan buah yang agresif Pilihan lain langkah yang lebih kuat disini adalah A4 Langkah Menteri ini juga bertujuan untuk mencegah tusukan pion F5 Dimana hal ini bisa menyebabkan kuatnya posisi hitam di sayap raja Sekarang coba kita lihat jika hitam memaksa menjalankan F5 Setelah langkah F5 putih memukul empasan pion hitam di petak F6 Dan setelah G pukul F6 Menteri pukul G6 sekak Dan setelah raja bergeser ke petak D8 Maka benteng hitam H8 menjadi terisolasi Oleh karenanya hitam melangkah rokade Dan setelah putih melanjutkan dengan benteng B1 Hitam membalas dengan raja B8 Putih melanjutkan dengan B4 Kasparov mulai mengusun serangannya di sektor raja hitam Setelah balasan hitam kuda D5 Putih melanjutkan dengan kuda A4 Langkah lain yang juga memungkinkan disini adalah gajah D2 Namun Kasparov lebih memilih langkah agresif kuda A4 ini Dalam posisi ini hitam membalas dengan langkah F5 Jika setelah kuda A4 hitam membalas dengan kuda bukul B4 Maka akan datang gajah D2 Dan setelah kuda D5 akan disusul dengan E4 Dan setelah F5 putih memukul secara empasan di petak F6 Dan setelah kuda bukul F6 putih melanjutkan dengan menteri E2 Dan putih memiliki inisiatif yang kuat Dan jika setelah kuda A4 hitam membalas dengan gajah pukul B4 Maka akan datang langkah putih gajah pukul kuda Dan setelah C pukul gajah Maka akan disusul penteng pukul gajah Dan gajah hitam melayang secara cuma-cuma Kembali ke posisi awal Di antara beberapa pilihan langkah putih memilih menteri G3 Dibalas dengan kuda bukul B4 Dan dilanjutkan dengan gajah D2 Dan kuda kembali ke D5 Putih melanjutkan dengan penteng F C1 Dibalas dengan raja A7 Dan dilanjutkan oleh putih dengan menteri E1 Dibalas oleh hitam dengan gajah A3 Dan benteng putih bergeser ke C2 Dilanjutkan oleh hitam dengan menteri D6 Putih melanjutkan dengan benteng B3 Hitam melangkah menteri E7 Putih melanjutkan dengan menteri E2 Dibalas kembali oleh hitam dengan benteng B8 Putih melanjutkan dengan menteri D3 Gajah mundur ke D6 Putih mengalihkan kudanya melalui B2 Dan hitam mengalihkan benteng H ke petak C8 Kuda putih maju kembali ke petak C4 Hitam membalas dengan gajah C7 Putih melanjutkan A4 Dibalas oleh hitam dengan B5 A pukul B5 C pukul B5 Dan putih melanjutkan dengan langkah benteng A2 Sekarang jika B pukul kuda Maka akan datang benteng pukul A6 sekak Setelah raja pukul benteng Datang menteri pukul C4 sekak Benteng B5 Menteri pukul benteng sekak Setelah raja A7 Hitam terkena sekak mat Melalui menteri B7 sekak mat Kembali lagi Meskipun secara materi putih tertinggal 1 pion Namun secara posisi putih jelaslah unggul Perwira putih hampir semuanya dalam posisi menyerang Sedangkan hitam hampir semua perwira dalam posisi untuk bertahan Dan boleh dikatakan Kasparov dalam posisi di atas angin Namun disinilah Tigran Petrosian menunjukkan kapasitasnya dalam bertahan menghadapi gempuran lawan Petrosian melanjutkan dengan langkah Raja B7 Ide dari langkah ini adalah Menghindari pin benteng A2 terhadap pion A6 Putih melanjutkan dengan gajah B4 Upaya putih meningkatkan daya serang dengan tempo ancaman terhadap menteri Hitam membalas dengan menteri E8 Putih melanjutkan dengan gajah D6 Hitam pantang memukul gajah dengan gajah Karena setelah gajah pukul gajah disusul kuda pukul gajah sekak Dan menteri hitam terkena serangan garpu Hitam membalas dengan benteng A8 Langkah yang tepat untuk melindungi pion A6 Putih melanjutkan menteri B1 Petrosian melanjutkan dengan langkah Raja C6 Inilah hebatnya Tigran Petrosian Dalam posisi tertekan pun Petrosian tetap menunjukkan determinasinya yang tinggi Melalui langkah-langkahnya yang akurat Kasparov melanjutkan dengan langkah benteng A3 Langkah blunder yang seketika membuat Petrosian menjadi unggul Langkah tepat dalam posisi ini adalah Gajah pukul gajah Pion pukul guda Benteng B7 Benteng pukul gajah Benteng pukul A6 sekak Benteng pukul benteng Menteri B5 sekak Raja D6 Menteri pukul benteng sekak Raja E7 Gajah pukul guda Benteng pukul benteng Gajah pukul benteng Posisi boleh dikatakan masih berimbang Namun keberadaan pion tumbuk di lajur G Dan pion isolasi di lajur C Menjadi titik lemah hitam Yang bisa saja dieksploitasi oleh putih Kembali lagi Inilah awal keruntuhan Kasparov Melalui pion pukul guda Benteng pukul A6 sekak Dibalas benteng pukul benteng Dilanjutkan benteng pukul benteng sekak Dibalas dengan gajah B6 Dilanjutkan dengan gajah C5 Dibalas menteri D8 Dilanjutkan menteri A1 Dibalas guda pukul gajah Dilanjutkan pion pukul guda Dan dibalas raja pukul pion Dan meski Kasparov masih melanjutkan Dengan benteng A4 Namun tanpa menunggu balasan dari hitam Kasparov menyerah Melihat posisi yang sudah berbalik menjadi kalah Dan tidak mungkin untuk menghindari Dari kekalahan Sekian ulasan partai kekalahan Kasparov Dari tiga Petrosian Melalui partai tersebut Beberapa hal yang bisa dipetik disini adalah Tetaplah bermain dengan determinasi yang tinggi Meskipun kita dalam kondisi tertekan Selalu ada jalan keluar terbaik Melalui langkah-langkah yang akurat Yang paling tidak untuk mengimbangi permainan Demikianlah perjumpaan pada edisi kali ini Sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya Silahkan tekan tombol like Jika Anda menyukai videonya Dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe Terima kasih Sampai jumpa Dan salam catur Sampai jumpa